Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dimas Ani Vlog Oke, kemarin kan kita sudah review bengkelnya Mas Wisnu Garage yang keren banget mobil-mobilnya Pengerjanya juga semua keren banget Dan kemarin kita juga sudah sempat sedikit review atau melihat mobilnya Mas Andre yang jenio itu Dan hari ini saya akan nemui Mas Andre Oke, nanti saya akan review mobilnya Dan kita nanti akan bincang-bincang akan membahas speknya yang dipakai di mobilnya Mas Andre apa saja Ingin tahu keseluruhan video hari ini, simak terus Tetap di Dimas Ani Vlog Oke, ini dia mobilnya teman-teman Civic Denio Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo, apa kabar Mas Andre? Baik Mas Oke, ini dia Mas Andre teman-teman Mas Andre, gini sesuai agenda kita hari ini nih Mas Saya akan mereview mobil yang jeningan Kita nanti ngobrol santai saja Mas ya Sharing-sharing mengenai modifikasi mobilnya jeningan nih Nanti kita akan review dari eksterior dan interior Boleh Mas Andre? Boleh Mas Oke, siap Mas ya Siap Mas Andre, mobilnya keren banget nih Kemarin kita sempat ketemu di World Garage Mas ya Iya Mas Oh iya Ini tipenya jenisnya mobil apa Mas ya? Ini Civic Genio Mas Tahun? Civic Genio tahun 1994? Iya Wow 1994 teman-teman Ini tangan pertama Dimas Andre Mas? Kebetulan enggak Mas Oh jadi Kemarin Kebetulan ownernya Yang punya World Garage Oh sebelum di Mas Andre Civic ini punya Mas Wisnu berarti? Oh Punya punya Mas Wisnu teman-teman Dan sudah di Mas Andre berapa bulan Mas? Atau berapa tahun? Kurang lebih hampir setahun Mas Oh hampir setahun Oh oke oke Pertanyaan selanjutnya Mas Andre ya Iya Mas Saya penasaran banget nih Dari eksteriornya si Genio nih Mas Yang sudah dirubah apa aja? Emang kok bisa disebutkan? Eksterior Cat Mas Yang paling kelihatan ya Oh cat Dulu dari ownernya Warnanya yang enggak gini Oh gitu? Saya ubah jadi Bunglon Mas ya Ngecatnya di Mas Wisnu juga? Di World Garage World Garage memang keren teman-teman Bisa ngecat kayak gini Oke lanjut apa lagi Mas Andre? Terus sama Paling ini Mas Lips depan Mas Lips depan Ditambahi lips depan ini Mas ya Oke Terus Spion juga Oh spionnya di bawah Mas? Pakainya? Pakain Spoon Mas Merek Spoon Spoon Kapun Oke Sama Sunroof Oh iya Sunroofnya nih kemarin Sudah Sempat saya lihat Mas Pakainya WM Mazda Mas ya? Pak WM Mazda 5 WM Mazda 5 teman-teman Keren banget Pas dipakai buat Genio Lanjut Mas Andre Spoiler Spoiler Darktile Oh iya Spoiler dan Darktile Yang belakang? Set marker Oh iya Set marker Lips Lips belakang? Oke Udah Mas Andre itu aja? Iya Mas Jadi lumayan banyak Rubahnya exterior teman-teman Dari lips depan Sama belakang Sudah diubah Sama Mas Andre semua Untuk kaki-kakinya nih Mas Pakainya apa ya Mas? Bisa ceper kayak gini Mas Andre Ini skok Pakai coilover Mas Coilover Custom Di pergong Bajuri? Bajuri ya Oh Kebanyakan langganya Kalau dipati Dibajuri teman-teman Depan belakang Mas Andre ya? Full ya Depan belakang Semua pakai Cepernya begini Ini mentok banget Mas Andre ya? Iya Mas Udah nggak ada satu jari Oke lanjut Mas Andre Untuk velgnya nih Mas Colong bakar nih Pakainya apa? Ini pakai Euro X Euro X Tipe 2 Mas Tipe 2 Oke Ring 16 Ring 16 Dan Sorry Lebarnya berapa Mas Andre? Lebarnya Depan 9 Mas Depan 9 Untuk belakang 11 Depan 9 Belakang 11 Ini yang depan teman-teman Kita nanti lihat yang belakang Ini yang 9 Mas ya? Iya 9 Lebarnya Yang belakang Kokil lagi 11 Untuk ET-nya Mas Andre? ET 0 Mas Rata 0 semua? 0 semua Kokil Tanya 0 semua Tadi yang depan lebarnya 9 ya Mas Andre ya? Dan ini yang belakang 11 Dan ini yang belakang 11 Ini segini Sudah ada hampir 1 1 kil dari tangan saya nih Ini sama Mas ya pakainya ya Peleknya Sama Sama ya? Oh iya Untuk tadi Mas ukuran bannya belum nih Mas? Teman-teman penasaran nih mungkin? Untuk bannya Ukuran 195-45 Mas? Rata? Atau belakang? Rata semua Mas Oh rata? 1,95-45 Mas ya? Oh yang depan 40 Mas? Oh yang depan 40? Oh sorry teman ya? Toyoproxess R1R Toyoproxess? Semua rata 4 Mas ya? Iya Oh jadi yang ini 45 Yang belakang Yang depan 40 Mas ya? Ini yang udah mepet banget juga ini Pakai clear locker Ini pengen ditinggikan gak Mas? Atau emang Mas Andre suka cepet gini Mas? Cepet aja Mas Cepet aja? Berani peribadi Chamber aja Oh iya Chamber teman-teman Ini karo belakang kelihatan skinny Keluarnya Ekstrim banget Kenal potnya ini pake apa Mas Andre? Kenal pot pake Alpino F01 Mas F01 Dari depan pakenya apa Mas? Pake Hider 41 Oh jadi Hider 41 Terus resonator langsung gini Mas ya? Langsung Alpino ya Mas ya? Kita udah bahas ekstrim ini Mas Boleh lihat mesinnya gak Mas? Boleh? Boleh Mas Oke Kita lihat mesinnya teman-teman Jadi kalau kalian punya Genio Kurang lebih seperti inilah tampilannya Untuk modifikasi Genio Mas Andre Jadi buat Apa namanya Buat operensi buat kalian nih Dan ini mesinnya teman-teman Oke Oke dari mesin nih Mas Andre Apa saja yang dirubah? Mesin paling cuma dirapikan aja Dirapikan oke Sama ini Pak Open filter Daikkan di Open filternya gede banget Mas Pakenya apa nih Mas Andre? Simota Pinkpeng Simota Pinkpeng teman-teman Gede banget Terus ada lagi Mas Andre? Sama Ini paling strutbar Strutbarnya? Ini mas Andre ya? Struktur ya? Ini fungsinya Aman banget buat penyeimbang mobil Biar gak Limbung Kabel Tusi Oh Kabel Tusi Pakai Blue Thunder Oh keren-keren Oh dan ini beberapa Pipa-pipa ini Mas ya? Di lapikan ya Di hiternya Oh iya ini hiternya Ini juga di Custom Chat Mas ya? Mula kita ganti nih Mas Masih Laman Eksterior sudah Mesin sudah Interior Mas Andre? Siap Oke kita ke interiornya Mobil jenuh nih Mas Andre ini Interiornya racing banget nih Mas Andre Boleh disebutkan apa saja yang udah dirubah? Interior paling cok mas Ini cok Coknya pakai bridge Oke Sama seatbeltnya Kakata Kakata Terus pake Indikator Indikatornya Devi Pakai Devi semua Mas? Sama takometer Oh jadi ini indikatornya teman-teman Masih hidup semua Mas Andre ya? Masih Mas Indikator dan takometer Kojoan sana Oke Paling sama ini setir Oh iya ini setirnya Asli Mas Andre Gue naksir banget nih Pakainya apa Mas? Pakai AMG Wood Mas AMG Wood Keren Merci Mas berarti ya AMG ya Keren banget Klasik Ada lagi? Paling audio Oh audio Untuk audionya di belakang ada berarti Mas? Di belakang Mas Oh nanti boleh lihat sedikit Mas ya? Ada lagi? Bigbar Mas Oh Custom Oh yang belakang itu Mas ya? Ini audionya teman-teman Kita tanya-tanya sedikit Mas Audionya pakenya apa aja? Dari depan tadi Mas? Double din ya? Double din pake Sony Mas Double din pake Sony? Dan yang belakang nih pake apa saja? Subwoofer pake Peerless Dua-duanya Peerless Pake Peerless Sama speakernya Pake Peerless Pake Peerless Pake Peerless Pake Peerless Dan untuk powernya? Untuk power pake 4 channel Ada Marknya Intersize Mas Intersize Rapi Mas Andri Keren Oke Mas Andri Terima kasih ya Mas Sudah diizinkan untuk review Bilal jengan Nah pertanyaan terakhir nih Mas Untuk harapan kedepannya Mobilnya Mas Andri Pengen dapatkan nih? Mau enggak? Untuk kedepannya paling Kayak gini dulu aja Mas Tapi nanti Kalau ada duit Mau diganti pake Airsus Pake Airsus Ada lagi Mas Andri? Lebih nyaman Bentarnya coba deh sih Mas Pake Airsus Oh gitu aja? Ah oke sih Terima kasih Gini aja Oke jadi itu harapannya Mas Andri Pengen pake Airsus Kita doakan semoga Cepat teras tanggal Sandri ya Oke terima kasih Oke teman-teman Kita coba mobilnya Mas Andri Tadi gue masuk Kade banget Ini steernya keren banget Gue suka Naksir banget Cuman Steernya AMG Wood Masih original Keren banget Ini kalau dipasang Kijang loh Ciamik banget Teman-teman Bunyinya lama banget Tapometernya Dua-duanya Masih berungsi semua Oke kita Bawa jalan Ya seperti inilah rasanya Tau teman-teman Kalau pake mobil Ceper Pakenya Goy Lover Ya kalau menurut saya sih Kalau hairian ya Kurang nyaman ya Cuman Ya karena memang Style-nya sudah seperti ini Dan orangnya juga Hobi Ceper Ya seperti inilah Yang penting kita naiknya itu Pelan-pelan Dan gak boleh Asal sembarangan Kalau nyari jalan Nanti Takutnya yang beberapa depan Lentak malah pecah Teman-teman Oke terima kasih Mas Andri ya Atas waktunya Sampai jumpa Dilan waktu ya mas Ya mas Sampai jumpa Mas Andri Terima kasih Oke cukup sekian Untuk video hari ini Sampai jumpa Di video berikutnya Tetap di Mas Andri Vlog Terima kasih-murmi Saya tidak menonton Terima kasih se tanya-tanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.